Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Anak-anak kelas 2 di ruang belajar Kali ini kita akan belajar untuk tema 3 Tugasku sehari-hari pada subtema 1 Tentang tugasku sehari-hari di rumah Untuk pembacaran yang pertama Simaklah teks berikut ini Siti siswa kelas 2 Siti tinggal di kampung Rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu Siti siswa yang rajin dan pandai Siti selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru Di rumah, Siti anak yang berbakti Siti selalu membantu ayah dan ibu Siti juga seorang anak yang rajin beribadah Teman-teman Siti banyak yang berbeda agama Mereka menyerangkan ibadah masing-masing Di lingkungan rumah, Siti memiliki banyak teman Mereka sering bermain bersama Amatilah kegiatan keluarga Siti pada gambar berikut ini Ibu Nah, sedang apa ibu Siti? Betul sekali ibu Siti terlihat sedang mencabut Atau mengamometik sayur-sayuran di dalam rumah Ayah sedang mencabut rumput Siti sedang menyiram tanaman Lalu, adik Siti juga sama Sedang membantu Siti menyerami tanaman Sekarang kita mencoba mengenal di mana letak rumah Siti Pada gambar terlihat, rumah Siti ada di jalan Gehajar Dewantara Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi Di sebelah kirinya ada rumah Ayu Dan di depan rumah Siti ada sebuah musola Nah, gambar seperti itu dinamakan denah Yang menunjukkan letak sebuah rumah atau suatu tempat Tertentu dibandingkan dengan lokasi di sekitarnya Atau tempat di sekitarnya Inilah rumah Siti yang tadi kita lihat Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah Siti berangkat ke sekolah di antar ayah Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum Ongkos angkutan di rumah ke sekolah seribu rupiah Ingat kembali cerita tentang rumah Siti Dan jawablah pertanyaan berikut ini Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti Siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti Dimanakah rumah Siti Berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah Coba ingat-ingat kembali Bacaan yang tadi Bapak bacakan Semoga kalian bisa menjawabnya Tuliskan jawaban kalian di buku catatan Kita lanjutkan berbicara tentang Siti Setiap hari Siti mendapat uang saku Uang saku Siti terdiri atas berbagai pecahan uang Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya Sama tidak dengan kalian Apakah kalian suka menyimpan Lebihan jajan uang kalian Suka menabung Baik pada bentuk celengan Ataupun tabungan di bank Sikap seperti itu sangat baik Karena merupakan sikap anak yang hemat Kita kenali pecahan nilai uang Ini adalah uang 100 rupiah Jika dituliskan dengan angka Itu kita gunakan lambang R Besar P kecil angka 100 Dibaca 100 rupiah Ini uang 200 rupiah Ditulisnya RP 200 Dibaca 200 rupiah Di atas 200 rupiah Ada pecahan uang 500 500 rupiah Ditulis dengan lambang RP 500 Dan dibaca 500 rupiah Penulisan angka uang juga Bisa kita tambahkan dengan Koma dan dua nol di belakang Dan pecahan uang logam terbanyak Di negara kita adalah 1000 rupiah Ditulis dengan lambang bilangan RP 1.000,00 Jangan lupa setiap angka ribuan Kita pisahkan dengan tanda titik Untuk memudahkan saat kita menghitung Kita coba membandingkan pecahan uang 100 rupiah Lebih kecil daripada 200 rupiah Sedangkan seribu Lebih besar daripada 500 rupiah Coba kita bandingkan pecahan mata uang berikut Ini 500 Di samping kanan adalah 200 rupiah Ya betul sekali Maka 500 itu lebih besar daripada 200 Sehingga bisa dibuat kalimat perbandingan 500 rupiah Lebih besar dari 200 rupiah Lihat gambar yang dibawah Ada pecahan uang 100 dan 1000 Kita tuliskan 100 rupiah Dan 1000 rupiah Nilai mata uang 100 Itu ternyata lebih Lebih kecil daripada 1000 Maka kalimat pembandingnya adalah 100 rupiah Lebih kecil daripada 1000 rupiah Coba kita urutkan nilai uang dari yang terkecil Sini ada uang 500 100 1000 Dan 200 Kalau diurutkan dari yang paling kecil Maka yang paling kecil nilainya adalah uang Berapa coba Ya betul sekali Paling kecil itu uang 100 rupiah Kemudian 200 rupiah 500 rupiah Dan 1000 rupiah Lalu bagaimana jika kita urutkan dari yang paling besar Yang terbesar adalah 1000 rupiah 500 200 100 Dan 100 Kita lanjutkan Ingat kembali Letak rumah Siti Di depan rumah Siti Terdapat musola Tentunya di rumah kalian pun Banyak musola kan Di sana terdapat Kentongan yang dibunyikan Saat waktu sholat tiba Nah kita bisa membuat Bunyi kentongan Bervariasi Bunyi yang teratur berulang Disebut sebagai Irama Sedangkan banyaknya ketukan Dalam setiap ruas Disebut Birama Beberapa irama Dapat digabungkan Sebagai contoh Ini nomor 1 2 3 Nomor 1 ini Misalnya Dengan Ketukan pelan Nomor 3 Ketukan yang keras Kita coba bunyikan Maka yang kedua Akan Lain bunyinya Kita coba Dengan pola Yang kedua Jika gambar ini Kita anggap Ketukan pelan Ini keras Maka Untuk barisan Yang kedua ini Menghasilkan bunyi Sebagai berikut Atau Dengan pola Yang ketiga Itulah tadi Cara membuat pola Kalian pun dapat Membuat pola-pola Yang lain Dengan menggunakan Alat musik Ataupun alat pukul Yang ada di sekitar kalian Tugas kalian hari ini Adalah Kerjakan soal Tentang mengurutkan Nelai uang Dari yang terkecil Lihatlah pada Buku siswa Tema 3 Halaman 9 Jika sudah Fotokan hasil kerjamu Dan memberikan Ke guru kelasmu Selamat belajar Dan jangan lupa Tugas kalian Bersama orang tua Kalian adalah Coba kalian Tanyakan kepada Orang tua kalian Tentang letak Rumah kalian Tuliskan rumah kalian Ada di mana Sebelah kanan rumah Ada rumah siapa Kirinya Sebelah Ada rumah siapa Depan Belakang Dan tetangga terdekatmu Akan-akan lebih baik Kalau penjelasan itu Kalian lengkapi dengan gambar Baiklah Demikian Bacaran kita hari ini Selamat belajar dari rumah Dan terima kasih Jangan lupa Subscribe Like and share Serta bunyikan lonceng Untuk selalu mengikuti Materi pelajaran berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax